Halo Pemirsa Auto Driver, jika Anda melihat logo ini, maka sudah terbayang sebuah mobil dengan keasikan berkendara yang hebat. Tapi, jika ada tambahan huruf ini, maka Anda tahu Anda berada di sesuatu yang lebih spesial lagi. M adalah tulisan yang paling kuat di dunia, begitu kata BMW. Tapi, bagaimana jika BMW M yang kami coba sekarang, merupakan varian termurahnya? Dengan tenaga 370 HP dan harga Rp 1,5 miliar, ini adalah BMW yang paling rendah di antara jajaran M. Tapi, dengan harga tidak sampai setengahnya M6, Anda bisa memasuki klub elite M owners, pemilik BMW M. Dan itu berbeda kastanya dengan pemilik BMW-BMW yang lain. Tapi, kita lihat, apakah versi termurah ini tetap layak menyandang emblem M? Akselerasi mobil ini tidak main-main. Tenaga bagaikan datang terus dan terus sehingga laju 0-100 km per jam. Hasil pengetesan kami sendiri di Indonesia mencatat 4,7 detik. Top speed sama persis dengan BMW M lainnya dibatasi secara elektronik di 250 km per jam. Jika Anda bisa melepas speed limit tersebut dengan membeli performance package secara terpisah dari BMW, maka mobil ini bisa lebih dari 270 km per jam. Tenaga dan akselerasi sehebat itu dihasilkan oleh mesin 6 silinder segaris, 3000 cc yang dilengkapi dengan teknologi Twin Power Turbo. Tenaga dan torsinya juga hebat, seperti tadi saya sudah bilang, 370 HP dan torsinya 465 Nm. Bahkan ketika Anda berakselerasi dari bawah, untuk sesaat torsinya bisa mencapai 500 Nm. Mesin ini menyalurkan tenaganya hanya ke roda belakang, bukan 4-wheel drive, seperti rival-rivalnya seperti Mercedes-AMG A45 atau Audi RS3, dia ke belakang. Dan ada pilihan transmisi manual atau otomatis. Manual untuk Indonesia tidak ada, hanya ada otomatis 7 speed dengan transmisi dual clutch. Dan itu adalah transmisi yang lebih baik, karena akselerasinya juga lebih cepat dibandingkan manual. Dengan tenaga dan torsi yang sangat besar, Anda bisa melaju seperti ini, atau seperti ini. Ya, Anda bisa melakukan ini just for fun. Pengendaliannya sendiri begitu natural dengan grip dan kestabilan berlimpah. Suara knalpot juga semakin merdu kalau kita masukkan ke sport atau sport plus. Dia semakin keras suaranya, tapi memang tidak menggelegar. Namun tidak bisa dipungkiri, dari segi eksterior dia memang sangat memukau. Ada tiga tipe BMW M yang berjenis coupe, yaitu M6, M4, dan terakhir M2. M2 dibilang sebagai mini M4. Dan itu karena apa yang ada di balik bodi ini, BMW bilang ke kami bahwa kaki-kaki dari M4 itu langsung dipindahkan ke sini. Oke, ban memang lebih kecil, hanya 10mm dibandingkan yang dipunyai oleh M4. Tapi, yang terjadi adalah sparkboard di depan jadi menggembung, kemudian sparkboard belakang menjadi menggembung. Ditambah lagi dengan bumper yang keren ini, sehingga kami malah menilai M2 ini bentuknya jadi lebih cantik dibandingkan saudaranya. Dia compact, tapi dia tetap beringas. Sekarang kita perhatikan beberapa detail eksteriornya. Lampu tidak ada yang terlalu istimewa di sini dibandingkan BMW lainnya. Dia tidak ada fog lamp dan digantikan dengan lubang udara untuk mendinginkan sistem pengereman dan beberapa bagian lagi di kaki-kaki. Ban menggunakan ukuran 245-35R19 di depan dengan pelek M yang eksklusif ini, sedangkan di belakang menggunakan 265-35 juga dengan pelek 19 inci. Lantas ada emblem M di sini, serta spion sudah menggunakan bahan serat karbon. Kemudian body kit, ada diskujur body, serta ada lip spoiler tipis yang semuanya itu menimbulkan tampilan yang rapi namun tetap sangat dramatis. Sama seperti BMW lainnya, M2 menggunakan ban run flat tire sehingga tidak ada lagi ban server di belakang. Dia hanya ada aki, aki diletakkan di belakang. Kemudian walaupun dia coupe, dia masih memiliki kepraktisan yang baik. Anda bisa melipat bangku belakang hanya dengan tarikan tuas di sini, tapi memang harus didorong. Dan space yang dibagasi, walaupun dengan kursi tegak, dia masih bisa memuat mungkin sebuah golf bag atau seorang videographer kami. Coba kita coba, Tito, coba to. Videographer kami ini tidak pernah diet sama sekali. Dia badannya sangat subur, tapi dia dengan mudah gampang masuk ke dalam bagasi. Sehingga walaupun ringkas, kami bisa bilang bahwa M2 ini tetap memiliki kepraktisan dan akomodasi yang baik bagi penumpangnya. Hah? Dia keluar dari depan! Namun nuansa dramatis di luar ternyata kurang berlanjut ke bagian interior. Tapi entah mengapa begitu masuk ke interiornya, saya merasa kurang spesial. Bukan karena rem tangannya yang masih manual, ini justru enak kalau kita mau drifting. Tapi aura kabinnya tidak terlalu berbeda dibandingkan BMW lainnya. BMW yang bukan M. Oke, dia memang ada beberapa detail yang berbeda, seperti panel serat karbon yang tanpa pernis, kemudian ada bahan bludru dengan jahitan biru di pintu. Tapi tetap itu belum membuat rasa spesial. Bahkan emblem M yang ada di kursi itu juga hanya berbentuk kulit yang timbul, bukan metal di sini, kemudian setir. Memang ini setir M ini istimewa bentuknya, keren sekali. Tapi BMW sudah menggunakan setir ini di line up-line up BMW lainnya, seperti seri 3, seri 5, seri 4 yang beremblemkan M Sport. Jadi dia tidak terasa eksklusif lagi hanya untuk M. Mungkin kalau Anda ingin merasa lebih spesial di dalam kabinnya, Anda harus membeli option interior terpisah yang disediakan BMW dengan BMW individual. Baru terasa berbeda, karena luarnya sudah begitu agresif. Sayang kalau dalamnya tidak mengikuti aura yang sama. Tapi bukan berarti dia miskin fitur. Dia sudah dilengkapi dengan sunroof, cruise control, kemudian iDrive-nya juga sudah dengan iDrive touch, kemudian sistem navigasi yang canggih juga sudah ada di sini. Ini ada tire pressure monitoring system yang membuat Anda bisa mengetahui kalau bahan Anda kempes dan melakukan penambahan angin kembali. Kabinnya tetap berkualitas, tetap lengkap fiturnya, ergonomis, tapi ya itu, spesialnya yang kurang. Apalagi instrumennya juga biasa saja tampilan. Sekarang saya lihat belakangnya. Oke, di depan adalah posisi duduk saya dan masih tersisa ruang kaki sekitar 4 cm. Saya tingginya 177 cm, sehingga saya tidak punya ruang kepala yang memadai di belakang. Tapi dia bukan 2 plus 2, ini bisa dikategorikan sebagai 4 seater. Bukan 5 ya, karena ini tidak bisa buat duduk. Dia hanya 4 seater. Kalau misalnya tingginya 170 cm ke bawah, masih sangat memadai di belakang dan disediakan juga sandaran tangan. Namun memang tidak ada cup holder di belakang. Cup holder hanya ada di depan. Ada 4 di pintu kanan dan kiri, dan ada 2 di tengah. Jadi ada 6 total cup holder. Duduk belakangnya memadai untuk jarak pendek. Kalau Anda ingin membawa keluarga Anda atau membawa teman-teman Anda. Saat dibawa jalan bersantai, mobil ini mampu menghasilkan konsumsi bahan bakar 12,9 km per liter di tol, sedangkan di rute dalam kota bisa mencapai 7 km per liter. Namun, membawa jalan bersantai mobil ini serasa menyia-nyiakan potensi yang dimilikinya. Lagi pula, alasan Anda untuk membeli BMW M2 tentu bukanlah untuk kehematan bahan bakarnya. Terima kasih telah menonton! Anda tak akan bosan-bosannya berakselerasi dengan mobil ini. Ia terasa sekencang M yang lain, dan lebih lincah karena memiliki ukuran yang lebih kompak. Tapi, bagaimana bila ia dibandingkan dengan GT-R? BMW M2 memang kenceng, tapi orang-orang banyak bilang kalau GT-R lebih kenceng. Sekarang kita coba GT-R. Seberapa kan kita ngerti GT-R? Ini dia GT-R. Sekarang kita coba. Ternyata mereka bohong! M2 lebih kenceng. Ya, itu adalah sedikit joke sekaligus protes kami karena membuat batch GT-R menjadi kurang sakral lagi. Namun, bagi Anda pecinta roda 2 dan ingin melihat hasil review dari Honda Supra GT-R tadi, Anda bisa subscribe ke channel saudara kami, AutoRider. Balik ke BMW M2, dibandingkan pesaing utamanya yaitu Mercedes-AMG A45, dia memiliki laju yang mirip. Tapi, karena penggeraknya berbeda, ia pun memiliki karakter yang berbeda. Bagi Anda yang mementingkan daya cengkram dan kemantapan di tikungan, memang Mercedes-AMG A45 serta Audi RS3 akan memberikan ketenangan hati yang lebih baik. Tapi, kalau Anda ingin merasakan ketegangan lebih, ingin merasakan bagaimana berasnya adrenalin mengalir, maka ini adalah mobil yang harus Anda pilih. Begitulah hasil review kami terhadap BMW M2. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, kemudian komen mengenai mobil ini, dan subscribe ke channel kami, AutoDriver, bila Anda belum subscribe. Main-main juga ke website kami, ke www.autodriver.com. Terima kasih Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di review kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!